SEPPP lubuk dasung kembali menggelar razia rutin terhadap penjualan minuman keras jenis tuak. Salah satu warung tuak yang menjadi sasaran petugas ialah yang di daerah Simpang Gudang. Namun razia SEPPP dalam menegakkan ketertiban umum ini diwarnai protes pemilik warung. Penghalangan terhadap penertiban sudah terjadi sejak petugas hendak memasuki warung. Pedagang terlihat tidak menerima usahanya yang sudah jelas melanggar peraturan daerah tersebut diperiksa petugas sembari melontarkan kata-kata kasar dan makian. Protes pedagang tuak ini terus berlanjut meskipun petugas telah menemukan belasan litaran tuak dari warungnya. Tidak hanya petugas SEPPP, jurnalis Padang TV yang melakukan peliputan pun turut menjadi sasaran pemilik warung. Kontributor Padang TV atas nama Afrizon Abe yang tengah melakukan peliputan dihalangi bahkan mendapat tindakan kekerasan. Pemilik warung menarik dada sebelah kanan korban sehingga terseret keluar dari pintu warung. Aksi kekerasan terhadap jurnalis ini pun dibenarkan oleh Kabit Tribun dan Trama SEPPP Lubuk Basung Yul Anmar. Ya memang ada insiden antara petugas dengan para penjual tuak karena barang tuaknya kita ketipkan. Karena disitu kita tindakan beberapa liter barang bukti. Disana ada insiden bahwa pada pengelola antara penjual tuak itu tidak berkenan bahwa barang dagangnya dibawa ke kantor. Ya tadi ada gestikan juga dengan media karena media akan ekspos gitu ya. Jadi tidak menerima gitu dengan kedatangan media. Mungkin para penjual tersebut mungkin menganggap bahwa media itu orang-orang biasa mungkin. Ada satu titik yang kita temukan, ada barang bukti lebih kurang 15 liter. Tua kita aman dan kita tertipkan, kita aman ke pekan. Penghalangan kekerasan terhadap tugas jurnalis ini sudah dilaporkan korban kepada SPKT. Power Res Agam dan korban sudah dimintai keterangan. Dan BAP oleh penyidik Satres Krim Power Res Agam. Afrizon AB, Padang TV Terima kasih telah menonton!